Intro Anda kembali di Metro Siang Pemirsa dan saatnya segmen Fact Check Kereta api berantas rute Jakarta Blitar menabrak truk Tronton di perlintasan sebidang Jalan Madukoro Semarang pada selasa malam lalu Dan hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah pihak terkait dengan penyebab kecelakaan Saat meninjau lokasi tabrakan di Jalan Madukoro, Dirjen Perkereta Apian Kemenhub Muhammad Rizal Wasal menyebut bahwa Sopir truk ini diduga melanggar aturan hingga menyebabkan kecelakaan Truk Tronton ini mogok pada saat, sesaat menjelang kereta api berantas melintas Menurut Rizal sebenarnya sudah ada larangan truk melintas di Jalan Madukoro Semarang Namun diabaikan oleh truk Tronton yang mogok tersebut hingga tertabrak kereta berantas lalu meledak Dan bagaimana kronologis, apa penyebabnya dan siapa yang kira-kira bertanggung jawab dalam insiden kereta tabrak truk ini Inilah Fact Check Metro Siang Yang pertama kita akan bahas terkait dengan kronologis kecelakaan kereta yang terjadi pada Selasa malam lalu Kalau kita berbicara ini waktu kejadiannya Selasa, tepatnya 19.32 waktu Indonesia Barat Tepatnya pada malam hari kereta itu melintas dan menabrak truk Tronton Awalnya ini truk mogok pada saat akan melewati rel Tepatnya di perlintasan sebidang 6 km 1 plus 523 di Jalan Madukoro Semarang Pemirsa namun tiba-tiba truk tersebut mogok dan mengalami mati mesin Supir dan kernet ini langsung keluar dari truk dan sempat meminta pertolongan ke warga sekitar Namun sekitar 1 menit kemudian kereta api berantas Rute Jakarta Blitar ini menabrak truk tersebut Menyerah truk sampai ke Jembatan Kanal Banjir Barat hingga akhirnya meledak Nah karena panik, sopir dan kernet pun akhirnya kabur dari lokasi Nah sejumlah fakta terkait dengan kecelakaan ini Yang pertama ini kereta api 112 berantas tujuan Jakarta Blitar Mengangkut total ada sekitar 615 penumpang Terdiri dari 4 gerbang eksekutif, 6 ekonomi dan juga 1 kereta pembangkit Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini Namun 1 penumpang terluka karena melompat dari kereta Masinis dan asisten masinis juga diinformasikan dalam kondisi baik Meskipun sempat shock Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10